Pada malam hari ini kami melakukan operasi cipta kondisi Sama dengan Gakung Polda Metro Jaya dan bergabung dengan PM Ada pengedara sepeda motor yang ketika diberhentikan petugas Dia malah menancap gas dan mencoba kabur Barusan terjadi kecelakaan, dia jatuh Saya lihat teman perempuannya ini shock Itu cowoknya? Teman-teman Teman? Tadi berdua aja atau ada sama teman-teman yang lain yang bawa motor? Gak tau saya, Bu Gak tau Saya cuma mencoba dulu Coba ya duduk Duduk-duduk sini Kenapa tadi kota? Mencoba kabur? Gak kasian itu sama ceweknya Kenapa? Gak bawa surat-surat? Jangan takut Iya kamu bawa anak cewek, bawa keluar malam-malam Jam 1 malam ini Kamu bawa kemana dia? Ke teman-teman ini Taman ini, jam 1 pagi baru keluar? Ini emang dari tadi Mau ngapain disini? Mau ngopi Ya gak habis pikir sih Itu sangat berani sekali Disitu kondisi jalanan sangat ramai Padat Apalagi banyak anggota disana Dan banyak motor-motor yang sedang dirazia ketugas Di rumah tadi kok bau? Bau awal-awal Bau, orang saya bau kok Jujur aja dari mana? Habis dari rumah Tapi kok bau? Jelasin Tadi gak habis main sama teman-teman Keluarannya jam berapa? Udah izin orang tuanya belum? Udah Gimana izinnya? Gue saya mau bajak main Emang udah akrab Kamu kelas berapa? Saya udah kerja Udah kerja? Dia masih kelas 3 SMA kan? Udah tau kan dia masih anak sekolah Coba aku hubungin orang tuanya Enggak, HP-nya mati HP-nya mati HP-nya mati, yakin? HP-nya mati Itu nyala? Udah mau mati, bu Merah Ada nomernya? Nomernya mana? Ada nomernya ke adik? Gak apa Dia beralasan HP-nya saya mati Mungkin itu alasan aja Karena dia takut Sekarang kamu udah ngelakuin ini Rasa kamu gimana? Minta maaf Bukan minta maaf Rasa kamu gimana? Nyesel gak? Nyesel Nyesel? Ya kan ngelukain kan? Iya Padahal kalau ketugas kami Itu menyetopkan kamu Itu kita gak ngelakuin apa-apa gitu Kita cuma mau cek surat-surat Kamu minum kan? Minum berapa botol? Barang-barang Minum sementar Biar enaknya Udah minum sekali Sekali Terus udah tau belum Kalau penghensin mengendarain sepeda motor itu gak boleh minum? Iya Membahayakan ya kan? Makanya kamu tadi ngebut-ngebutnya gitu Kamu gak sadar kan? Sadar 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 Karena kamu jangan-jangan kamu gak sadar Dia mengaku kalau dia ternyata benar minuman keras Tapi dia bilang sih sedikit Namanya sedikit Tapi dia tetap mabuk Dan itu dilarang keras Di sini anak nomor satu Iya kan? Kamu masih punya adik Kamu dalam pergaulan harus pilih-pilih Jaga diri kamu Kamu itu wanita Jangan sampai Kamu salah pergaulan Kamu sekarang Jangan pernah lagi Mau keluar malam Kamu itu perempuan Kamu udah kapok gak kalau kayak jadi? Kapok kan? Kekhawatiran orang tua Ketika jam 2 pagi Anak perempuannya itu Belum pulang Gimana sih? Dan seandainya kan dia tahu Anaknya dibawa pergi Sama teman laki-lakinya Sampai jam 2 pagi Untuk seorang perempuan Kayaknya tidak lazim Alhamdulillah kita sudah sampai di Pulau Cangkeh Sebentar lagi kita akan sandar Assalamualaikum Deng Abu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa diingat? Siapa ini saya? Ya, kukukurin Merah putih Deng Abu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lihat dari kejauhan Berdiri 2 sosok sepasang sekasih Deng Abu dan Deng Maida Sepasang kekasih yang kita kunjungi Deng Abu Didampingi oleh Deng Maida Merupakan penghuni pulau yang hanya berdua saja Selama 32 tahun Dia sudah mengalami kegalauan ya Karena dia kangen Sudah lama penyu tidak naik Karena banyaknya troll Kalau dia ngomong itu Troll itu adalah pokok tarimau Termasuk bius dan bom Itu penyebab tidak ada lagi penyu Datang naik ke pulau untuk bertelur Kerang-kerangnya bawa? Ya, kerang itu anunya pak Itu bagiannya itu ya Ya udah Di jang-jan-janjang itu gitu pak Oh ini ya Ayo sambil kita lihat Kasih kita sekarang mau ngasih makan sekarang? Iya Oh iya Oke, Deng Ini yang membuat kita malu Melihat orang yang terbah Kekurangan Tapi dia bisa hidup dengan semangat Sudah berapa ekor Deng Abu? Waduh 57 pak 57? Ya, 50 puluh jenang ini Dua doang Dua doang Kementerian pak Ya? Dua hari yang 18 hari ini? Tiga hari Tiga hari Ya, jadi harus ada tulisannya Ini tanggal berapa ini Jadi Ini airnya kurang tuh sama jalan begitu Sengaja Oh sengaja? Makan ini Memang dia belum makan Karena sudah ada makanannya tujuh hari Melihat Tuki sudah lincah Dan semakin lincah Ini menunjukkan bahwa Tuki Tuki ini sehat Dan siap untuk dilepaskan Kembali ke alamnya Ya itu makan Oh makan tuh ya Makan ya Eh Deng Abu Lihat itu makan? Iya pak Gangan itu Perasaan? Sudah lihat ya? Perasaan Oh luar biasa Memang Deng Abu Deng Abu memiliki kekurangan Dalam hal Pancah Indranya Yaitu Pernah mengalami kecelakaan Pada saat Menyelam Matanya Mengalami Kebutahan Yang kedua Deng Abu Juga Sudah puluhan tahun Mengidap Penyakit Kustah Namun Itu tidak Mematahkan semangatnya Lenggara TKP Siap Lapanam Selamat menikmati Selamat menikmati